Pemirsa adanya wacana untuk melakukan pengerahan massa apabila ditemukan kecurangan pada pemilu 2019 mendapat tanggapan dari Direktur Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti. Menurutnya hal ini muncul akibat kurang responsifnya Bawaslu dalam menindak pedugaan pelanggaran pemilu. Direktur Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti, menilai ketidaktegasan Bawaslu membuat persepsi publik terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 penuh dengan kecurangan. Rai mengaku tidak menyetujui adanya upaya untuk mengarahkan massa apabila ditemukan kecurangan pada pelaksanaan pemilu. Namun dirinya juga mengkritik mengenai kurangnya upaya Bawaslu untuk menindak setiap pelanggaran pemilu. Rai mencontohkan di mana salah satu menteri tertangkap kamera sedang menyerahkan amplop kepada seorang pemuka agama. Kita sindernas, 9 darinya sudah kami akubasi dan sudah dikutusuk. Jadi tidak akan dijelaskan tanggalan apa? Tujuan apa? Termasukkan sekarang ini menurut saya, kalau cepat mereka beri aksi kepada pelanggaran persoalan, orang kan tidak perlu sempat menunggu. Kasus-kasus ini untuk jadikan secara imajinatif bahwa seolah-olah sudah terjadi apa namanya, pelanggaran bumi yang diuntung masyid. Terakhir ini kan yang ada di dalam itu adalah soal salah satu menteri yang dianggap menunjukkan amplop kepada salah satu pihak. Masalah dugaan kecurangan pemilu 2019 ini pertama kali dilontarkan oleh mantan ketua MPR RI, Amin Raim. Yang menyebut akan melakukan pengerahan massa jika pemilu tidak berjalan secara jujur dan adil. Amin menilai tidak ada lembaga yang bisa dipercaya lagi untuk mengatasi kecurangan pemilu. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.